Jago kedua jilid 18. Sekuat tenaga dengan kertak gigi ia kuatkan hati meneruskan tujuannya. Sepeminum teh lagi akhirnya ia berhasil juga mencapai puncak jalanan gunung itu walau dengan susah payah. Hatinya agak lega meskipun ketika berpaling si Raja Iblis masih tetap mengejar dalam jarak dekat. Setelah tebarkan pandangannya cepat ia berlari-lari mengikuti jalan tanah datar di hadapannya. Untuk kecelainya belum lama ia berlari tiang giyok dapatkan jalanan tersebut buntu. Di sekitarnya terdapat jurang menganga yang dalamnya tak terukur biarpun sinar pagi dan subuh telah menerangi jagad raya dengan kemerah-merahannya sinar seng surya. Karena pedut benar-benar menguasai keadaan sekelilingnya yang menutupi pinggiran jurang tersebut. Jalanan ke atas kini hanya dengan satu-satunya keria itu merayap di antara batu-batu di samping gunung, dengan piaha OUYU Jiokeng, ilmu cecak merayap di dinding, mungkin ia akan bisa melintasinya. Meskipun demikian tiang giyok tak ingin melakukannya melainkan mengasah otak mencari daya yang termudah untuk lolos. Coba ia mempunyai tali tambang dan gaotan akan sempurnalah kera buat melarikan diri itu. Maka waktu ia masih putarkan lehernya mendongak-dongak ke atas memperhatikan beberapa batang pohon yang kebetulan tumbuh di sela-sela antara batu lamping gunung, Hun Cue E. Moong pun telah sampai di hadapannya. Hahaha! Hahaha! Kontan penyakit sombongnya Moong kumat kembali untuk mencertawakan orang yang telah tak berdaya lagi ini. Akhirnya anak pitik engkau toh tak akan lolos dari tanganku si Raja Iblis berpipa Moong bertolak pinggang. Di cahaya subuh pagi itu wajah dan potongan tubuh si Raja Iblis berpeta jelas di hadapan matusi pedang kilat. Namun ia tak pernah merasa gentar serta memandang dengan nada penuh ejakan. Cuh tiba-tiba tiang giyok meludah ke samping seolah-olah jijik melihat tingkah tengik yang dibuat-buat Iblis tersebut. Sesaat Moong jadi terkesiap. Dengan bengong ia memandang mengawasi kemuka orang, akan kemudian perlahan-lahan miringkan kepalanya tanpa disadari sambil mulutnya mengeluarkan suara berkecek-kecek. C, C, C sungguh garang dan ia terus menambahkan tak malu jadi seorang anak lelaki. Tiang giyok yang tadinya niat melompat menubruk lalu jadi ragu. Sikap si Iblis ini terang nampak aneh. Nanti dulu benar saja Raja Iblis itu berkata dan mengangkat tangannya seperti membuat pertandaan menahan. Di antara anak buah dan muridku ternyata lebih banyak yang tak berguna. Engkau sekarang kuliat memiliki cukup keberanian untuk main gila di sarang harimau. Apakah kita tidak bisa bicara? Namun si pemuda tak menyahut serta tetap lintangkan pedangnya di depan. Aku ada usul yang baik kalau engkau bisa terima, eh. Kukira engkau akan bisa menerimanya. Bukankah itu bagus, hi? Kembali Tiang giyok tak menanggapi. Ala, engkau jangan begitu. Jika engkau menginginkan tawanan perempuan itu mintalah baik-baik padaku, pasti aku berikan padamu. Asal, moong melebarkan matanya yang sipit. Teruskan baru sekarang si pedang kilat buka mulut. Engkau harus mau jadi orangku si Raja Iblis telah mengajukan syaratnya lebih dulu. Tiang giyok terdiam, ia hanya menunjang janggut mengawasi. Bagaimana tertawa moong dibikin-bikin dengan kicup-kicupkan matanya. Masih si pemuda berdiri menjublek. Kalau engkau setia nanti bukan mustahil engkau akan kuangkat sebagai murid dan ku berikan kepandayan menyemburkan asap beracunku serta ku turunkan ajaran ilmu duku padamu sebagai pewaris murid satu-satunya. Bagaimana dengan jarimu yang kubuntungi menyelesi pedang kilat? Ah, itu soal kecil. Tidak baik orang terus marah-marah, lekas tua. Atau jika engkau masih rasa sesal bolehlah engkau pun turut membuntungi sebuah jari tanganmu sebagai tanda baktimu padaku. Selanjutnya kita pun akan melupakan hal masa yang sudah-sudah, moong bicara manis. Kalau aku tidak mau menukas pula tiang giyok. Ya, sudah. Tidak apa-apa, aku tak menginginkan sebuah jarimu itu lagi selanjutnya. Kalau engkau masih mau gadis itu akan ku berikan pula, engkaulah yang beruntung akan mendapatkannya. Masih perawan tahu. Bahkan seribu perawan bisa ku hadiahkan dan tinggal kau pilih jika engkau kelak bisa mengembangkan perdagangan gelapku tanpa modal. Engkau harus jadi tangan kananku yang paling ampuh memujuk lagi si iblis tersenyum. Engkau ingin jawabanku sekarang juga tiang giyok tudingkan pedangnya. Ya, mengapa? Sudah tentu tak ada waktu lagi. Maksudku kesempatan lain, moong penuh harap. Baik, kalau begitu dengarkan baik syaratku sengaja tiang giyok hentikan kata. Katanya, bagaimana? Jawabanku adalah tidak akan berseru tiang giyok. Engkau pikirkan dulu baik-baik tersenyum moong mengusap bibirnya. Tidak. Yang benar saja, jalan lain engkau sudah tertutup. Tidak membentak si pemuda. Engkau lihat di belakang dan sampingmu adalah jurang. Ke atas, engkau bisa kusmur atau kupanah masuk dalam jurang. Salah pijak pun engkau tergelincir ke jurang, melompat juga masuk jurang. Maka apa salahnya engkau masih menginginkan hidup untuk menikmati sorga dunia jika perlu dengan seratus bidadai yang pernah kau impikan? Engkau tahu aku juga masih bisa membanting hancur ke batu gunung jadi perkedel atau melempar untuk menumbuhkan batok kepalamu dengan dasar jurang. Mending kalau cuma kakinmu yang terkilir, kalau otakmu sampai berarah kenapa? Maka lebih baik engkau pikir-pikir sebelum kasep agar tak menyesal nanti mumpung masih muda, si raja iblis sipitkan matanya yang sudah sipit. Baik kalau begitu aku akan memberikan jawaban lain, tiang giyok mengangguk. Dengan satu syarat lagi. Nah, begitu baru sikap seorang kuncu, ksatia, kepala baja, moong acungkan jempolnya. Setuju. Apa syaratmu anak muda berseri-seri iblis itu? Hiyaaat menggembur si pemuda bersamaan tubuhnya melayang datang mengirimkan tikaman-tikaman maut. Syaratnya asal engkau sudah mampus, setan bentaknya pula. Tiang giyok bisa kerjakan pedangnya dengan luar biasa, tubuh pedang itu berkelebat-kelebat bagaikan puluhan senjata yang bergerak-gerak mengarah sasarannya. Untuk sesaat huncwe e moong yang berpengalaman sampai kemekmek hingga tak tahu apa yang harus diperbuat. Beruntung berkat latihannya yang hebat ia bisa mengelak semua serangan yang bisa mengirimkannya ke neraka mendadak. Tapi tak urung dalam segerakan itu ia telah mendapatkan luka di dua tempat yaitu bahu kiri dan paha kanan yang keserempet ujung pedang hinggu mengucurkan darah. Setan alas jeritnya sambil balas menyerang dengan kalap. Meskipun telah tiga kali terluka tetap tak mengurangi kecepatan bergeraknya. Huncwe e moong seolah-olah ia tak terpengaruh sama sekali oleh hal itu, dengan antap kini ia malah bisa balas merangsak kepada tiang giyok mengandalkan sepasang tangan kosongnya. Pukulan demi pukulan menyambar sambil mengeluarkan suara menderu yang angin sampokannya terasa pada si pemuda membuat mukanya pedas. Suatu kali akibat kalah gesit pipi di bawah metu kirinya persis tercolek jari-jari moong yang menyebabkan darah merembes keluar. Sewaktu tiang giyok mencoba membalas menikam dadanya dengan sigap jari-jari lain tangannya berhasil menjepit seng pedang. Beberapa saat mereka saling berkutatan mengadu tenaga, tapi akhirnya si penyerang berhasil menarik pedang itu ketika kakinya menendang ke arah kemaluan lawan yang menyebabkan ia harus melompat mundur. Namun tak terlakan pula pakaian tiang giyok terobek di bagian dada akibat sambaran tangan kanan si iblis. Pertempuran berlanjut lagi, moong teruskan terangsakannya yang makin gencar dan menghebat hingga tiang giyok dibuatnya harus bertahan menggunakan segenap dayanya. Hanya pedang pusakannya sungguh merupakan pelindung yang ampuh yang beberapa kali melenyapkan bahaya yang mengancam dengan babatan-babatannya. Dalam keadaan yang keripuhan bagi tiang giyok ini mendadak terdengar suara tindakan kaki yang mendatangi. Tanpa menoleh moong menekan makin seru hingga tiang giyok kepepet. Berhasil tanyanya, sudah kau dapat apa yang kuperintahkan ya, menyahut orang yang di belakangnya. Jangan tanggung-tanggung, coba katakan biar keras di depan pahlawan muda ini. Hahaha tertawa berkakakan moong. Melihat lowongan yang tersedia segera tiang giyok tusukan pedangnya, dengan suara memberbek pakaian di bagian pinggang si Raja Iblis terobek dan nyaris dagingnya terlukai kembali. Bangsat memaki moong sambil menyampok pedang tiang giyok hingga menceng ke samping. Kedua tangannya cepat terangkat ke atas untuk menghantam ke arah kedua pundak si pemuda. Tiang giyok rasakan sebuah tenaga berat seakan-akan hendak menindihnya, ia hanya mempunyai kesempatan mundur satu tindak ke belakang saja karena tempat yang telah menyempit. Bila ia tergesa-gesa dua tindak lagi di belakangnya Seng Jurang telah menunggu. Susah payah ia berhasil menghilangkan tekanan Iblis itu namun moong ternyata tak mau berhenti dan siap menyerang dengan pukulan dari samping. Bersamaan salah seorang anak buahnya yang sempat dilihat oleh tiang giyok sebagai si orang tua ubanan maju ke muka. Lapor, Tai Ong. Tawanan perempuan itu telah kami dapat kembali berada di salah satu gua masih dalam keadaan pingsan. Kini Hek Bin Kim Kong telah membawanya kembali ke penjara, katanya. Bagus seru si Raja Iblis berpipas sambil menjotoskan pukulannya ke muka mengarah dada lawan. Tiang giyok baru saja menyabetkan pedangnya untuk memapaki pukulan moong dari samping hingga terpaksa menarik tangannya kembali ketika ia mendengar laporan orang berambut abu-abu itu. Hatinya memukul keras sampai tubuhnya dirasakan berguncang hilang keseimbangan. Pikirannya serasa gelap mengetahui jerih payahnya selama ini ternyata sia-sia. Maka ketika jotosan yang dasyat dari si Raja Iblis datang ia tak mungkin mengelak lagi. Hanya ingatannya masih terang untuk mempertahankan hidup seperti naluri binatang yang terancam bahaya. Sekuat tenaga dengan sisa kekuatannya yang ada dalam keadaan hatinya kacau balau ia lemparkan pedangnya ke muka ditimpukan. Dengan memperdengarkan tertawaan moong berhasil kelitkan pedang itu yang langsung menancap ke batu gunung, namun walaupun demikian pukulan itu tak pernah berhenti meluncur. Sedang Tiang giyok yang tahu serangannya bakal tak menemui sasaran telah kerahkan tenaganya ke kedua tangannya untuk maju menyambuti. Kuda-kudanya segera gempur serta tubuhnya tersurut mundur ke belakang dengan rasakan getaran yang menjalari dari kedua tangannya. Tiba-tiba ia rasakan ingin muntah. Oak Tiang giyok menyemburkan segumpal darah merah. Hahaha! Hahaha! Ketika suara tertawaan Hun Cue Moong habis pemuda itu melihat segumpal asap menerjang ke mukanya yang tak mungkin dihilangkan lagi. Tubuh Tiang giyok segera jatuh terpental ke samping dan ia rasakan dirinya meluncur makin derasnya untuk terbanting ke dasar jurang yang curam itu. Masih sempat sekilas ia melihat perawakan tubuh Hun Cue Moong yang gemuk besar dan kilatan sinar matahari pagi yang menerangi warna pakaiannya untuk sesaat sewaktu ia kejeblos ke dalam jurang yang tak dikenalnya itu. Dengan bertolak pinggang Hun Cue Moong berkakakan mengumandangkan tertawanya. Kemudian baru ia berpaling serta menyapukan pandangan matanya pada ketiga anak buahnya yang berdiri tertunduk. Tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun, perlahan-lahan ia bertindak menghampiri ke lamping gunung mencabut pedang yang tertancap di sana. Ia mengamat-amati dengan tajam lalu mengangguk-angguk sebentar. Kembali ke tempat ia menitah. Ketiga bawahannya mengiakan dan memutar tubuh dengan cepat. Sekejap saja tubuh mereka berlari-lari ke bawah pesat sekali untuk melenyap di tikungan, yang paling belakang sekali adalah tubuh yang gemuk besar dari si raja iblis berpripa. Tiang giyok yang jatuh ke jurang rasakan dirinya melayang-layang dan kian lama turun kian cepat dengan kecepatan penuh menuju ke tempat yang makin jauh serta makin gelap. Dalam jurang itu hanya antara 60 tumbak serta paling-paling dicapai dalam beberapa kejapan matu namun dirasa oleh tiang giyok seperti berabad-abad hingga dasarnya yang akan dicapai dalam 3 kejapan matu saja yang akan meremukan atau meluluh lantakan tulang belulangnya berkeping-keping cerai berai kini dirasakan seakan-akan 3 abad. Tiang giyok rasakan kemudian dadanya makin sesak, selanjutnya ia tidak sadarkan diri. Sewaktu ingatannya layap-layap ia rasakan bagaikan terjatuh dalam pelukan sebuah benda lunak, akan kemudian tubuhnya dipanggul berlari-lari hingga kesadarannya pulih kembali. Tiang giyok cepat melekan matanya dan mendapatkan ia terbaring di sebuah balai-balai yang dihampari alas kulit binatang yang berbulu lunak. Ternyata dirinya berada di sebuah pondok sederhana yang lengkap dengan perabotan segala galanya dalam satu ruangan. Jadi tempat itu merangkap sebagai kamar tidur, ruang makan, dapur, sekaligus tempat terima tamu. Baru saja ia niat bangun, pintu di depannya berkedut terbuka dan seseorang masuk ke dalam rumah. Ketika matanya tertumbuk dengan orang yang baru masuk ia jadi terbengong sesaat tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun seketika. Karena orang yang baru masuk ini sungguh luar biasa, orang itu seorang lelaki bertubuh sedang seperti dirinya yang hanya mempunyai sebelah kaki. Untuk menunjang kaki kanannya yang buntung ia memakai sebuah tongkat hitam yang agaknya terbuat dari besi. Ia mengenakan caping hingga matanya teraling, namun jelas sekali matanya berkilat yang memancarkan sinar. Lelaki itu membuka capingnya dan meletakkan di atas meja. Ketika mati mereka bertemu bertatapan sebuah senyuman tipis merekah di bibirnya. Oh jadi engka sudah terbangun katanya dengan suara patah-patah seperti kaku bicaranya. Tiang Giyok cuma bisa mengangguk, ia coba bangkit dengan duduk di atas pembaringan. Si tuan rumah cepat goyang-goyang tangannya sebagai tanda melarang. Tak usah duduk, tak usah duduk. Berbaringlah dan tidur lagi saja, serunya. Tak apa, aku sudah kuat. Aku tak terluka sama sekali, tersenyum Tiang Giyok. Baru sekarang ia bisa memandang jelas wajah penolongnya. Cuan rumah tersebut pasti yang jadi bintang penolongnya karena ia tak merasakan hidup seperti di dunia mimpi. Tapi ini adalah semua kejadian yang wajar, ia masih hidup. Sampai detik ini ia masih bernafas, dan kini ia berada di dunia lain yang agak asing. Sebuah tempat memencil sendiri dengan kelengangan yang aneh. Kenyataan bahwa sekarang ia mengalaminya, bahkan tengah menjalani. Cuan rumah itu seorang yang berusia 50 tahun lebih, namun pasti lebih muda dari gurunya. Meskipun kelihatan sudah sangat tua sekali dengan rambut yang memutih seluruhnya, wajahnya pucat pro karena akibat kurang kena sinar matahari. Demikian pula kumis dan jenggotnya putih semua, satu-satunya yang masih menunjukkan kewibawaannya hanyalah dari matanya yang bagaikan kunang-kunang berkelip di tempat yang gelap. Apalagi kalau ia sapukan pandangannya bagaikan memancarkan sinar berkeredep. Setelah menatap sesaat ke wajah tiang giyok orang itu duduk di kursi hadapannya sambil lonjorkan kakinya yang tinggal satu ke kursi lain di muka. Ia membesarkan sumbu lampu minyak yang ditaruh di sebuah kulit kerang besar. Kemudian ia berpaling lagi memperhatikan si pemuda sambil tersenyum-senyum manggut-manggut. Di mana kita berada sekarang? Lopeh tiang giyok bertanya. Di sebuah dunia lain terpencil. Di dasar sebuah jurang, sahutnya kaku seakan-akan lidahnya kelu. Saat apakah sekarang Lopeh bertanya lagi si pemuda selang sesaat? Menjelang petang. Oh, kalau begitu aku sudah seharian berada di sini. Seingatku subuh-subuh tadi aku terjatuh dari lamping gunung itu, menggumam tiang giyok seperti berkata pada dirinya sendiri. Orang tua buntung itu mengangguk dan tersenyum lagi. Sudah 15 tahun aku mengeram dan terkurung di lembah ini, maka jangan heran betapa gembiraku kini aku mempunyai kawan untuk diajak bercakap-cakap, suara bicara orang itu bertambah lancar sedikit. Coba ceritakan pengalamanmu sampai terjatuh dari atas tadi, nanti aku ganti ceritakan pula mengenai diriku sendiri. Tiang giyok mengiakan dan kemudian mulai menutur. Sewaktu hampir sampai ke akhir cerita wajah proksi orang tua makin menegang terlihat dari sinar matanya yang makin melebar. Setelah selesai bahkan matanya itu memancarkan sinar dendam dan kebencian yang tiada taranya. Jadi si iblis gemuk itu masih hidup tangannya menumbuk meja hingga pelita di batok karang itu melompat mumbul. Tapi gesit sekali tangannya yang lain telah menyambar tongkat hitam yang tersandar di sampingnya untuk menyangga lampu aneh ini yang mulai turun. Dengan tepat ujung tongkatnya berhasil menempel ke dasar kulit karang hingga tak bergeming lagi akan kemudian perlahan-lahannya menurunkannya serta meletakkan di atas meja. Setetespun minyaknya tak ada yang tertumpah atau munkrat mengenai lantai tanah. Tiang giyok yang menyaksikan jadi kagum pertanda ilmu situa itu telah mencapai kesempurnaannya. Untuk memberikan jawaban kepadanya Tiang giyok cuma anggukan kepala. Bagus, ia masih tak mati-mati. Kurasa ia sudah akan mampus ditumpas saja oleh seorang pendekar lain, situa meletakkan kembali tongkatnya. Kukira bahkan kepandainya bertambah tinggi, aku dengar ia sedang meyakinkan semacam jenis sil moduk yang keji. HHM mendengus tuan rumah ini. Akan kita lihat saja apakah ia masih kebal kalau terkena ilmu ku nanti. Sebaliknya setelah menanti sesaat si orang tua tidak berkata-kata lagi, Tiang giyok ceritakan semua perihal kelakuan si Raja Iblis berpipa dalam meyakinkan ilmunya dengan penculikan bayi yang pernah dihadapi pula olehnya. Orang tua itu mendengarkan sambil matanya menatap memandang langit-langit ruangan. Engkau tahu apa yang menyebabkan aku bersembunyi di sini berpaling situa selesai si pedang kilat dengan ceritanya. Pemuda itu menggeleng. Engkau tidak bisa menduganya bertanya lagi situa. Apakah ada permusuhan antara lopeh dengan ia menegas Tiang giyok dengan dugaannya? Ya, mengangguk tuan rumah. Tepatnya aku bisa jadi penghuni lembah terasing ini adalah karena perbuatan Hun Chue E Moong yang menjatuhkanku ke dalam jurang. Ah berseru si pemuda. Asalnya ia adalah seorang paderi yang murtad, tanpa diminta si tua melanjutkan ceritanya dengan kata-kata yang makin lancar saja. Suatu hari aku lewat di sini dalam perantauanku, ia ternyata tidak berani main gila atau berbuat hal-hal yang kelewatan sedikitpun padaku. Bahkan ia memperlakukan aku manis sekali di atas gunungnya. Barulah kemudian aku tahu ia sebenarnya mengincar tongkat mustikaku ini. Si tua menjeling pada tongkat di sebelahnya dengan perasaan bangga, sejak pertama Tiang giyok telah bisa menduga pasti itu senjata kebanggaan dan andalannya orang tua buntung ini. Hanya ia tak tahu kalau itu sebuah mustika, mustikanya di mana dan apa ia lebih-lebih tak mengetahui. Ketika ia tak berhasil membiusku kami jadi bertempur di tanjakan gunung di atas. Sebenarnya ia telah bisa kumampuskan kalau aku berjiwa kejam sedikit saja. Namun dari berniat maksud baik, buntutnya akulah yang celaka dan menderita seumur-umur. Saat itu aku sudah tandalkan ujung pedang di tenggorokannya dan tinggal menubleskannya akan tamatlah riwayatnya yang penuh berlumuran dosa. Hanya aku tak tega ketika ia minta-minta ampun kepadaku dan berjanji akan merubah kelakuannya, terutama aku paling tak tahan melihat air mata. Masa seorang lelaki bertubuh begitu tinggi besar musti menangis mewek-mewek minta dikasihani meskipun aku tahu kemungkinan itu air mata palsu dari seorang buaya. Maka sewaktu aku meleng begitu aku mencabut ujung pedangku ganti aku kini yang tak ampun lagi jadi korban kena seminguran asapnya yang beracun bersamaan pukulan yang dilontarkannya. Jatuhlah aku ke jurang ini dan jadi penghuninya sampai sekarang. Orang tua itu tersenyum getir dan melanjutkan ceritanya yang jadi makin terang. Beruntung Tuhan belum mentakdirkan aku harus menghadapnya. Aku masih diberkati umur panjang walaupun dengan tubuh cacat ketika terpaksa harus kubuntungi sebelah anggauta badan bawahku ini. Kini Tuhan mempertemukan pula denganmu di saat menjelang ajalku. Bertahun-tahun terakhir ini aku telah berhasil menindih rasa dendamku dengan berbagai daya hingga aku berkeputusan untuk tinggal dan menutup mati selama-lamanya di tempat yang sunyi tenang ini jauh dari segala kekotoran duniawi tanpa keinginan naik ke atas lagi. Siapa tahu jalan nasib memang lain, dendam itu harus terbalas. Sekarang mau tak mau aku harus tetap bertindak. Hun Cue Moong pasti mati karena tanganku. Tiang Giok memperhatikan si orang tua yang menghela nafas, namun nampak kini pandangannya tak kosong lagi seperti semula melainkan mulai penuh semangat karena telah membulatkan tekadnya. Beberapa hari ini aku seolah-olah mempunyai firasat akan kedatangan seseorang, hanya aku tidak tahu siapa orangnya. Tadi pagi-pagi sekali aku seakan-akan dibangunkan seseorang untuk berlatih jauh sebelum waktunya. Setelah selesai aku berdiri termangu-mangu sambil memandangi ke atas dari tempat aku terjatuh dulu. Di saat itulah aku melihat sebuah bayangan hitam terjatuh dan perasaanku memastikan inilah tubuh seorang manusia yang akan jatuh ke dasar jurang. Maka aku terus bertindak menyangga dengan mempersiapkan perhitungan di mana kedua tanganku harus terulur menyambuti agar engkau tak perlu mengalami nasib seperti aku. Dugaanku tepat ternyata engkau lah yang terjatuh. Dengan ilmuku dulu saja yang lebih tinggi sedikit mungkin aku masih tidak bisa menguasai diri, apalagi dengan engkau tentu tak dapat dibayangkan akibatnya. Tuhan telah mengirimkanmu kepadaku ini namanya jodoh. Aku telah melupakan ucapan terima kasihku selama ini kepadamu Lopeh, harap dimaafkan cepat yang Giyok menyambung waktu orang tua itu menghentikan kata-katanya. Tidak apa, tidak apa menggoyang-goyangkan tangan tuan rumah ini. Mohon tanya nama Lopeh yang mulia jika tidak keberatan bertanya si pedang. Kilat. Nama sebenarnya tak ada artinya, aku pun sudah lama melupakan namaku dengan terkubur di sini. Maka sebaiknya engkau pun tak usah tahu namaku. Cukup engkau sudah mengenalku saja. Apakah engkau pernah mendengar nama Siau Bian Sia Seng balik bertanya si tua? Mahasiswa si muka ketawa ya. Kalau tak salah ia tokoh di jaman yang lalu antara seratus tahunan lebih menegas Tiang Giyok. Benar, mengangguk si buntung Samidi memernahkan kakinya yang selonjor agar betul dan enak. Ia berputera seorang yang digelari Siau Siau Bian Sia Seng, si muka ketawa kecil karena kemiripan wajahnya dengan Seng Ayah. Di angkatan ketiga akulah muridnya satu-satunya yang menerima langsung seluruh pelajarannya. Jadi aku cucu murid langsung dari tokoh legenda Siau Bian Sia Seng itu. Karena tak begitu paham dengan seluk beluk tokoh ini si pedang kilat hanya mengangguk-angguk, untuk pembaca yang juga tak paham itu silahkan baka ceritanya dalam buku yang berjudul, Mahasiswa si muka ketawa. Waktu mengucapkan kata-kata yang terakhir si orang tua buntung bagai seorang yang kesenangan dan merasa bangga. Mungkin tokoh itu dulu demikian termasuhur hingga dipuja. Puja oleh angkatan tua sekarang. Biarlah pikir Tiang Giyok nanti kalau telah pulang kembali ke gunungnya ia akan menanyakan perihal orang yang disebutkan tersebut kepada gurunya. Di antara semua kepandainya yang diturunkan engkau tahu apa yang sangat dimalui di rimba persilatan ini si buntung menjeling kepada Tiang Giyok. Tidak, menggeleng si pemuda. Apakah engkau tidak pernah mendengar suatu ilmu kepandain yang akhir-akhir ini jadi jarang terdengar dan makin lenyap dari percaturan dunia silat? Maksudku adalah ilmu pukulan, cepat mengangguk cucu murid Siau Bian Sia Seng. Apakah yang lopeh maksud ilmu ciptaannya sendiri yang disebut Siau Tian Lui Kang, pukulan geledek membakar langit menegas Tiang Giyok? Benar, benar, berseri-seri si tua buntung. Apakah engkau mengenalnya? Aku hanya mendengar cerita-cerita dari Su Hu. Yah, sangat disayangkan kalau ilmu itu sampai punah, menghela nafas cucu murid Siau Bian Sia Seng. Sebagai mana kau ketahui ilmu ini adalah pukulan tunggal ciptaan Siau Bian Sia Seng yang terdiri dari tiga jurus yang masing-masing diberi nama sendiri-sendiri. Sampai sekarang yang muncul dan dikenal di kalangan Kang OU hanya satu jurus saja, ini saja tidak murni dan telah ditambah-tambah atau dirubah sana-sini. Engkau tahu pukulan apakah itu? Kalau tidak salah disebut Hang Lui Siau Hun, angin dan guntur menyapu mega, sahut yang ditanya. Betul, cuma namanya saja. Pada hakikatnya ilmu pukulan itu hanya tinggal kerangkanya saja dengan meninggalkan patisarinya yang utama. Justru yang terpenting dari sesuatu ilmu adalah intinya. Kalau ia telah keluar dari inti tersebut hakikatnya ilmu itu telah kehilangan daya gunanya. Selanjutnya apakah yang engkau dengar tentang jurus-jurus lainnya? Hang Lui Tai Sui, angin dan guntur membawa air, dan Hang Kiam Li Uhun, angin menggulung mega mengembang, jawab Tiang Giok. Dari namanya saja sudah kelihatan ngawur. Orang maunya gampang saja dengan memberi nama senaknya, mentang-mentang pukulan pertamanya memakai Hang, angin, lalu semuanya pakai kata itu. Di situ nampak makin tak karuannya dan bahwa orang hanya kenal pukulan pertama saja dari ilmu yang sangat dimalui ini. Lalu di mana itu perkataan membakar langit? Ketahuilah ketika Siobian Siah Seng menciptakan ilmu itu ia justru mengutamakan pukulan panas dari tenaga yang positif. Maka juga pukulan itu diberi nama geledek pembakar langit yang maksudnya pukulan itu bakal menggegerkan dunia begitu terjun ke persilatan. Dan betul saja ramalannya ini tak meleset sama sekali. Satu-satunya orang yang pertama diajari dan menggunakan ilmu tersebut adalah Sushokon Kunliong yaitu Suteenya Istri Siobian Siah Seng Sucou sendiri yang dipakainya untuk mengalahkan pimpinan Hek Mo Pei yang waktu itu sedang bersimaharaja lelah dan mengganas. Baru kemudian ilmu itu diturunkan ke anaknya sendiri Siaw Siaw Bian Siah Seng. Terakhir ilmu itu susut-susut karena jarangnya diajarkan serta tak dipergunakan jika tak terlalu mendesak. Satu-satunya yang kemudian langsung menerima pelajaran tersebut hanya aku sendiri hingga sekarang, dan beruntunglah pula aku masih sempat menerima petunjuk-petunjuk dari Sucou sendiri semasa hidupnya sebelum beliau wafat. Tak beruntung aku terjatuh ke sini gara-gara Hun Cue E Mo Ong yang licik. Kalau aku sampai mangkat ke alembaka bukankah ilmu ini akan putus sama sekali sampai di sini si buntung melirik ke arah tiang giok, namun sedikitpun pemuda itu tidak berubah wajahnya atau menunjukkan seperti ingin diajari ilmu yang hebat itu darinya. Tapi ada baiknya juga aku terjatuh, karena kemudian di sini aku makin bisa mendalami ilmu tersebut dan memahaminya yang dulu masih kurang begitu jelas, cepat situa meneruskan. Dalam kesunyian seorang diri 15 tahun ini aku bisa makin mengupas intipati sarinya serta memecahkan hak kekatnya setiap ilmu silat yang pernah ku pelajari atau ku kenal. Tiang giok berdiam diri mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedua pukulan lain yang asli merupakan jurus lanjutan dari Hang Lui Lau Hun I ala Kia Hwe E Siaotian, mengangkat ebor membakar langit, dan Hoan In Siaotian, membalik mega membakar langit. Pukulan kedua Siaotian Lui Kang ini justru yang paling hebat dan berbahaya, kembali si tua memandang kepada Tiang giok dengan sudut ekor matanya. Setelah menatap wajahnya sesaat barulah lambat-lambat ia berkata lagi sambil menekankan setiap ucapannya. Ketiga pukulan ilmu ini akan aku ajarkan padamu sampai engkau paham agar kelak engkau jadi jago tanpa tandingan. Ah, lopeh jangan main-main. Ini tak dapat ku terima, ilmu itu adalah rahasia perguruan yang langsung harus diberikan kepada murid-muridnya. Sedang aku tak mungkin masuk pintu perguruanmu atau pernah bisa jadi muridmu. Maafkan, bukan aku ingin menyianyikan kebaikanmu, cepat Tiang giok bangkit serta duduk di pinggiran pembaringan. Apakah engkau tidak ingin membalas dendam pada musuhmu di atas itu metusi buntung jadi bersinar tajam untuk kemudian menatap ke langit-langit? Tentu, tentu. Kalau aku dapat dan kapan saja ada kesempatan selama aku masih bernapas. Hanya dengan ilmu ini saja Hun Cue Moong akan bisa dikalahkan kalau engkau masih bertekad buat menumpasnya. Sekali engkau berhasrat engkau tak boleh kepalang tanggung terikat basa-basi tradisi kolot atau terbelenggu adat istiadat lapuk. Jadi, jadi terbata-bata si pemuda. Mulai besok pagi aku akan ajarkan ilmu itu kepadamu. Apakah engkau masih tetap tak mau suara si buntung berpengaruh? Aku titik bersedia menerima kebaikan lopeh itu. Terima kasih banyak, terimalah hormatku ini lopeh sebagai tanda. Tiang Giok niat berdiri dan menjura kepada si tuan rumah buntung ini, namun lebih sebat lagi ujung tongkatnya telah menekan Tiang Giok terduduk kembali di pembaringannya. Tak usah pakai banyak peradatan. Dengan ditunjuknya engkau datang kemari telah termasuk takdir. Engkau harus bertindak. Sarang Hun Cue Moong hancur lebur, bawahannya porak-poranda dan nyawasi Raja Iblis melayang. Si pedang kilat terpaksa cuma bisa mengiakan. Waktu tidak banyak lagi. Engkau pun harus bertindak cepat. Hun Cue Moong musti segera dilenyapkan dari gunung ini. Karena kalau nanti ia telah selesai dengan melatih ilmunya sampai sempurna tidak gunalah pula engkau datang walau engkau mengundang bala bantuan para orang gagah. Tentu ia pasti bisa lolos dan kapan saja menimbulkan bibit bencana baru yang lain. Setelah aku menurunkan ilmuku semua aku akan membantu engkau agar keluar dari lembah ini dengan menaiki jurang ke atas gunung dari mana engkau terjatuh. Disebabkan letaknya ini berada di lamping gunung belakang si iblis tak akan curiga dan membuat penjagaan hingga engkau leluasa menyusup kembali ke sorangnya. Beruntung ilmuku pun tak banyak, maka engkau akan bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari saja dan lekas tinggalkan lembah ini untuk menunaikan tugasmu yang lebih penting. Cucu murid siau bian siau seng bangkit dan bertelekan pada tongkat mustikanya. Tiang giyok menggutkan kepala. Sekarang engkau istirahatlah, hari sudah malam. Aku pun mau tidur. Siang dan malam di sini hampir tak ada bedanya karena sinar matahari kurang masuk disebabkan letak tempat di sini yang agak teraling. Jangan dimatikan pelita di meja, kalau kurang minyak ambillah yang ada di bumbung bambu dalam lemari. Pak pagi besok aku akan bangunkan engkau. Tanpa berpaling lagi tuan rumah luar biasa ini bertindak menuju ke pintu. Lepeh, inilah tempatmu. Aku bisa tidur di meja, memanggil Tiang giyok. Biarlah aku tidur di luar. Sudah kebiasaanku pula untuk tidur sambil berangin-angin, sebelum si pemuda berkata lagi orang tua buntung itu telah berada di luar dengan gerak-geriknya yang cekatan. Kemudian ia menutup pintu kembali sewaktu Tiang giyok juga mulai melangkah. Apa boleh buat Tiang giyok teruskan langkahnya sampai tiba di pintu? Dengan perlahan-lahan dan hati-hati sekali agar tak mengeluarkan suara ia membukanya sedikit. Di luar mula-mula nampak gelap pekat sekali dengan ribuan kelap-kelip cahaya di antaranya. Ketika diperhatikan dan setelah berpikir Tiang giyok bisa menduga cahaya kelap-kelip itu berasal dari ribuan kunang-kunang yang terdapat di lembah ini. Sewaktu ia lebih pentangkan lagi pintunya sampai setengah serta mendungak ke atas ia melihat cahaya malam. Langit agak cerah karena sinar bulan yang jauh sekali di angkasa. Ia seperti nampak sengpurnama yang samar-samar tertutup kabut mega di sebelah utara. Selagi ia hendak memperhatikan pada keadaan sekitarnya mendadak ia melihat selarik sinar hitam berkelebat. Waktu menegasi dalam kegelapan sinar malam ia menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Cucu murid siau bian siau seng itu berdiri tegak dengan sebelah kaki. Tangannya mengayunkan sebuah tali dadung yang dengan tepat ujungnya menancap di batang pohon di depannya, agaknya ujung ini memakai sebuah benda tajam seperti ujung tombak. Kemudian ia berbalik dan mengayunkan ujung tambang lain yang dibebani sebuah kaitan yang dengan tepat melibat ke tubuh batang pohon lain di belakangnya. Hingga sekarang tali itu terentang antara kedua pohon tersebut seperti tali jemuran. Sekali enjot tubuhnya melayang dan hinggap dengan tepat di tali tersebut. Ketika ia merebahkan diri dengan membelakangi ke arah pintu tali itu mendelong karena menahan beban berat tubuhnya, hanya sebentar tali itu bergojang terayun-ayun untuk kemudian tak bergerak lagi. Dengan tenang si buntung menikmati tidurnya yang luar biasa ini tanpa gangguan walau siliran angin meniup sepoi-sepoi basah bahkan kadang-kadang agak menyeliwir. Tiang Giok jadi kagum dibuatnya, hal itu sebenarnya biasa saja hanya sekarang si buntung bisa melakukannya sempurna bagai orang yang tak cacap adalah hal yang jarang terjadi. Ia sendiri tidak tahu kalau itu adalah salah satu kepandayan yang khas dari siobian siyeseng. Waktu tiang Giok mengingat-ingat ia jadi heran karena tak merasakan lapar lama sekali meskipun mungkin seharian ini ia tak makan. Yang ada hanya keinginan buat buang hajat kecil saja. Maka ia berindap-indap keluar dan mencari tempat yang terlindung di perpinggiran rumah untuk menguras air seninya yang tertahan-tahan. Sewaktu ia menutup kembali pintu rumah perlahan-lahan ia telah mendengar dengkur dari si tua buntung di atas peraduannya. Tiang Giok tersenyum dan rebahkan tubuhnya sambil bertelekan pada tangannya. Sebentar saja ia pun telah tertidur pulas. Ketika suatu kali ia melekan matanya karena di ruangan kamarnya merasa seperti ada orang, yang pertama-tama ia lihat adalah sebelah kaki dari orang yang berdiri dengan menyanggap pada tongkatnya. Perlahan-lahan sewaktu ia putar pandangannya matanya tertumbuk dengan sepasang metel, tajam yang sedang mengawasi dirinya. Engka sudah bangun tersenyum si tua buntung. Tiang Giok mengangguk dan cepat bangkit ia segera ringkaskan pakaiannya. Jika engkau mau cuci muka di belakang rumah ada tempayan berisi air. Cepat engkau bersihkan diri, si tua menunjuk. Kembali Tiang Giok mengiakan. Rupanya rumah itu mempunyai dua pintu yang tak sempat diperhatikannya kemarin, ia bertindak ke belakang. Hawa dingin dan angin pagi menerpa padanya begitu pintu terbuka, namun ia paksakan diri keluar. Benar saja ia menemukan sebuah tempat yang agaknya biasa dipakai untuk mandi. Tiang Giok cuma cuci muka dan berkumur. Setelah betulkan letak pakaiannya ia kembali masuk rumah. Waktu tidak banyak lagi, masih sempat ia mendengar si orang tua buntung menggumam seorang diri. Mendengar tindakan kaki tanpa menoleh orang tua itu keluar melalui pintu muka, diikuti oleh Tiang Giok yang menyusul di belakangnya. Cucu murid Siau Bian Sia Seng ini membawa ia bertindak ke arah barat menurut petunjuk yang dapat diperkirakan olehnya. Sepanjang jalan mereka tak bercakap sepatah katapun. Terpaksa si pedang kilat harus menguatkan diri melawan hawa dingin yang belum terbiasa. Sudah sampai, mendadak orang tua buntung tersebut hentikan langkahnya. Metel, Tiang Giok menyapu ke sekitarnya, orang tua ini membawanya ke sebuah tempat serupa lapangan. Kalau dalam perjalanan tadi sering ia melihat rumput alang-alang setinggi lutut, tempat ini kelihatan gundul dan licin kelimis akibat seringnya diinjak-injak seolah-olah rumput-rumput itu suka dibabat atau dicabuti. Pertama-tama aku akan mengajari kau ilmu pukulan Xiao Tian Lui Kang yang tersukar itu. Lain-lainnya gampang nanti. Kalau yang pertama ini sudah paham lainnya engkau tidak mahir tidak apa pokoknya engkau harus mempunyai kekuatan untuk merobohkan si iblis. Dengan dasar-dasar yang kau punyai sekarang aku rasa lebih dari cukup untuk engkau menandingi Hun Cue Moong apabila engkau sudah paham dan menguasai ketiga pukulan tersebut. Engkau perhatikan baik-baik. Si buntung memasang kuda-kudanya dan mulai menggerak-gerakan tangannya tanpa menanti penyahutan si pemuda. Demikian ia bersilat berkali-kali sampai si pemuda kelihatan hapal akan gerakannya. Kemudian ia menyuruh Tiang Giyok menirukan gerakannya mengerti atau tidak. Sesudah itu ia memulai dengan gerakan baru yang agaknya merupakan pukulan keduanya dari ilmu tersebut. Selanjutnya ia mengajarkan jurus terakhirnya tanpa disertai keterangan sedikitpun. Tiang Giyok hanya disuruh menghapal gerakan-gerakan yang diajarkan. Selesai ini ia kembali disuruh mengulang dari pertama sampai ketiga hingga ia lancar semua gerakan tersebut berurutan. Kalau salah si buntung memberi petunjuk-petunjuk dan mengharuskan mengulanginya dari pertama. Mula-mula Tiang Giyok merasakan kesukaran untuk mengingat-ingatnya secara teratur, walau jurus-jurus tersebut nampak sederhana dan lurus namun ternyata membutuhkan pemusatan pikiran yang tekun buat mempelajarinya. Tapi setelah berkali-kali berlatih ia berhasil juga mengatasi kesulitannya. Dari sedikit demi sedikit ia mulai terus sampai lancar semuanya. Tiang Giyok berlang-ulang menjalankan jurus itu dengan hati-hati. Agar tak membuat kesalahan, sedang si buntung mengawasi dari sampingnya. Ketika mendapatkan tanpa kesalahan lagi kemudian Tiang Giyok mulai memperlancar gerakan dan akhirnya ia berlatih makin cepat pula. Sewaktu ia merasa bosan Tiang Giyok hentikan latihannya, untuk kejutnya ia mendapatkan si buntung telah tak berada di samping. Entah sejak kapan orang tua itu berlalu sampai ia tak tahu. Rupanya saking keasikan ia berlatih tadi ketika si orang tua berlalu diam-diam ia tak merasa. Tapi ini juga menunjukkan ginkang si buntung yang susah diukur. Baru sekarang Tiang Giyok merasakan perutnya lapar berkeruyuk minta isi. Terpaksa ia hentikan latihannya dan berjalan pulang. Ia bertindak perlahan-lahan ke arah dari mana ia datang tadi. Sekarang si pedang kilat bisa merasakan keindahan alam yang sunyi senyap di situ. Walaupun ada keasingan namun ia pun dapat memperoleh sesuatu rasa entah apa yang sukar disebutkan yaitu semacam kebetahan. Ia jadi mulai menyenangi untuk tinggal di tempat yang terpencil dan sunyi ini. Diam-diam ia jadi melamun seandainya tugasnya telah selesai dan ia tak menyukai hidup lagi di tempat keramaian yang selalu ribut bagi dunia persilatan, rasanya ia ingin hidup mencil di tempat yang semacam begini. Demikian sambil jalan Tiang Giyok sambil melamun. Setelah berjalan sekian lama tampak pondokan tempat ia tinggal itu seakan-akan tersembuh perlahan-lahan dari tempat kegelapan. Hal ini makin mencengkam di hati yang merasuk-masuk ke sanubarinya. Jauh di atas sana samar-samar ia bagaikan melihat bayangan sengpurnama yang tertutup awan dan perlahan-lahan mulai lenyap sinarnya disaput kerdupan sinar fajar. Keadaan di lembah ini seakan-akan diselubungi kabut yang kadang-kadang menggumpal-gumpal di tempat-tempat tertentu. Makin dekat ke pondokan ia seperti mencium bau harum dari masakan yang menambah rasa lapar perutnya. Samar-samar ia pun mulai melihat asap yang mengepul dari dalam rumah. Tiang Giyok makin mempercepat langkah kakinya sampai akhirnya tiba di depan pintu pondokan. Ketika ia mendorong masuk, si orang tua buntung tengah menyiapkan masakan di atas meja. Engkau tentu lapar, ayo kebetulan semua sudah siap. Makan saja tak perlu sungkan lagi, tertawa tuan rumah. Tiang Giyok mengangguk dan langsung duduk di hadapan si tua. Walaupun hawa udara dingin tadi ternyata sekujur badannya basah lepek oleh keringat. Tanpa cuci tangan lagi ia mulai menyendok makanan. Di atas meja terletak empat macam masakan yaitu dua sayuran dan dua buah makanan kering yang digoreng dengan minyak. Tiang Giyok akhiran di situ bisa mendapatkan ikan segar yang digoreng, namun hal ini segera lenyap ketika cucu murid siau bian siau seng menerangkan padanya. Di sini makanan cukup berlimpah-limpah buat yang rajin. Di sebelah timur terdapat metu air gunung yang airnya merupakan kali bening dengan ikannya yang kecukupan. Di hutan terdapat kelinci yang dagingnya kubuat dendeng ini. Dari daun-daun kita bisa membuat sayur asin, kemudian kacang-kacangan dapat kita jadikan bubur. Tiang Giyok memandang ke mangkuk dari tempurung kelapa yang isinya berwarna hijau serupa lumut dan dimasak menjadi cingcao, camcao. Itu terbuat dari daun-daunan, sengaja kemasak sebagai pengganti bubur. Kadang-kadang dari atas terjatuh buah kelapa yang bisa kita temukan dan dipakai masak. Sudah itu kekayaan alam cukup tersedia, di dasar jurang ini terdapat bahan bakar seperti pospor dan belerang yang dapat kita buat sebagai bahan peledak. Kemudian minyak dari tanah yang merupakan sumber alam asli untuk bahan pelita. Kita bisa buat minyak goreng, tauhau dan kecap kalau mau. Garam didapat dari bahan alam, sedang gula dari sari buah-buahan atau madu yang terdapat di pohon-pohon. Pendeknya kita bisa hidup berkecukupan di sini tanpa berhubungan dengan dunia luar, sampai-sampai bahan untuk pakaian bisa kita peroleh yang berasal dari pohon randu, kapuk. Semua itu sudah kucatat dan tuliskan jadi sebuah buku tebal untuk petunjuk-petunjuk. Suatu hari engkau bisa melihatnya dalam lemari itu, tangan orang tua itu menunjuk ke lemari di sudut. Sambil makan si buntung ini bercerita. Kini Tiang Giok jadi mempunyai gambaran lengkap mengenai pribadi si tua. Orang ini ternyata tak di bawah gurunya Tiang Nip Cinjin ke pandayanya dan termasuk orang cerdas. Ia mempunyai keahlian yang berbagai ragam, dari tumbuh timbuhan sampai ke jenis ilmu lainnya dalam mengenal bermacam-macam benda di alam ini. Lebih istimewa seperti gurunya ia tahu ilmu falak atau perbintangan, obat-obatan, ahli racun, mengenal cuaca dan dapat membedakannya, bahkan sampai ilmu meramal mengetahui nasib seseorang. Tak heran ia bisa hidup seorang diri di dasar jurang selama 15 tahun tanpa kekurangan suatu apapun. Setelah makan minumlah obat dicangkir itu. Ini terbuat dari sari obat-obatan yang dimasak dengan bulus, sejenis kura-kura, yang khasiatnya melancarkan peredaran darah sehabis latihan agar tak membeku kalau ada yang terluka kepukul atau jatuh. Aku lupa mengatakannya, setelah engkau terjatuh kemarin aku telah cekokan semacam obat kuat dicampur penenang untuk engkau tidak terguncang jantungnya karena kaget akibat terjatuh itu. Aku pun akan memberikan obat agar paru-parumu kuat tak berair menghadapi hawa lembab serta dingin di sini dengan tak terkenanya sinar matahari, si tua meneruskan. Tiang Jiok tak menyahut tapi meneruskan santapannya yang dirasakan nikmat karena perutnya yang keroncongan. Ia memperhatikan keobat dimaksud tersebut. Yang dinamakan cangkir ialah bumbung bambu yang bentuknya dibuat seperti cangkir obat besar biasa kalau di dunia ramai. Tak perlu heran bentuknya bisa demikian halus dengan hiasan-hiasan bahan cat untuk orang yang serba bisa dan pintar ini, bahkan belanga-belanga dari tanah liat bisa dibuatnya. Selesai bersantap tiang Jiok bersihkan meja dan bereskan perabotannya untuk dicuci. Si orang tua pun tak melarang serta membiarkannya ia bekerja yang tanpa diminta. Setelah menambah minyak berwarna hitam untuk bahan pelita, kedua orang mulai bercakap-cakap sambil bercerita. Baru sekarang si tua menjelaskan pukulan-pukulan yang diajarkannya kepada tiang Jiok tadi dan menerangkannya secara lengkap. Disertai bahan-bahan buat menghadapi Hun Cue Emoong sekali lagi nanti. Kemudian ganti si pedang kilat yang bercerita mengenai keadaan dunia kango akhir-akhir ini kepada cuan rumah buntung tersebut. Dari cucu murid siau bian siau seng itu tiang Jiok bisa belajar mengetahui kira-kira waktu kapan sekarang kalau di atas berdasarkan melihat perubahan cuaca. Selesai cerita-cerita sampai mulut mereka terasa pegal-pegal, keduanya kemudian pergi beristirahat dengan caranya masing-masing. Tiang Jiok tidur di pembaringan dan si tua buntung menggelantung lagi di atas tambangnya. Sore hari terjaga dari tidur tiang Jiok berlatih lagi dengan petunjuk-petunjuk orang tua cacat itu. Kemudian baru ia rasakan sedarnya mandi air gunung dikali sebelah timur. Petangnya mereka makan sekali lagi sebelum tidur. Keesokan harinya tiang Jiok berlatih seperti kemarin, namun hari ini si buntung telah memecahkan semua tipu-tipu yang tersembunyi dalam ilmu pukulannya. Sekarang sampai selesai orang tua itu tetap memperhatikannya dari samping. Bahkan pulang pergi tiang Jiok diajak berlatih ginkang dengan adu kecepatan perlombaan lari dari pondok ke tempat berlatih dan kembali lagi ke pondok. Dalam kedua perlombaan itu meskipun kaki si tua buntung ternyata tiang Jiok selalu kalah. Hal ini membuat si pedang kilat tak habis mengerti dan penasaran. Maka seharian itu menggunakan kesempatan ketika si tua masak-masak menyiapkan makanannya ia berlatih lari-lari di atas tanah di dasar jurang itu dengan menuruti petunjuk-petunjuk yang diajarkan cucu murid Siobian Siyeseng ini. Tak heran sehari itu ia keletihan habis-habisan. Namun hatinya gembira sekali melihat adanya tanda-tanda kemajuan. Pada keesokannya ketika mereka berbalap lagi tiang Jiok masih kalah, namun hanya beberapa tindak saja di belakang si tua yang buntung. Di hari ketiga latihan pada permulaan pergi kembali si pemuda kalah hanya satu langkah, tapi ketika kembali mereka seri tiba pada saat yang bersamaan. Dengan empos semangatnya akhirnya si pedang kilat kini bisa membayangi lari orang tua yang berkaki satu itu untuk kemudian melombainya. Tanpa terasa tiang Jiok telah tinggal di dasar lembah itu lima hari lamanya berdasarkan perhitungan waktu yang dilaluinya. Dari si buntung selain ilmu pukulan dan ginkang tiang Jiok menerima tambahan pelajaran tusan tung hoat, ilmu tongkat penghancur gunung, serta hokmokyam hoat, ilmu pedang taklukan iblis. Satu hal yang mengherankan si pemuda dari sehari ke sehari pula wajah si tua bertambah proks saja hingga akhirnya semua kulitnya kelihatan kuning seperti mengidap sesuatu penyakit. Namun sebegitu jauh tiang Jiok menahan diri untuk menanyakan karena orang tua itu pasti akan memberitahukannya sendiri kalau ada apa-apa, lagi pula ia paham obat-obatan dan tak sukarlah menemukan tumbuh-tumbuhan berkhasiat yang langka terdapat di dunia atas. Pada hari ke-6 pagi-pagi sekali si buntung telah mengajak tiang Jiok pergi sambil menyandang segulungan tambang di bahunya. Tujuannya sekali ini adalah lamping lereng jurang di mana tiang Jiok terjatuh seminggu yang lalu akibat seminggu ran asap Hun Chwee Moong. Ia segera letakkan gulungan tambangnya sesampai di sana dan hanya memegangi sebuah ujungnya yang memakai kaitan bercagak. Setelah diputar-putar sesaat ia mengayunkannya sekuat tenaga ke atas yang dengan tepat menancap di salah satu lekukan batu gunung. Menarik-narik sesaat untuk mengetahui kekuatannya tubuhnya segera mencelat-mumbul dengan berayun-ayun memegangi tambang. Ketika kakinya hinggap di salah satu ceglokan ia melepaskan kaitan tambangnya dan mengulangi melempar ke tempat yang lebih tinggi dan jauh. Dari bawah tiang Jiok hanya mengawasinya tanpa bersuara karena tak mengetahui apa tujuan situa. Hanya setelah tiga kali mencoba orang tua buntung itu melorot turun berpegangan ke tambang tadi dengan menggunakan keras semula namun dibalik. Sekejap saja ia telah sampai dan berdiri di sisi si pemuda lagi. Engkau tahu apa maksudku matanya menatap tajam ke mata tiang Jiok. Pemuda ini menggeleng. Itulah jalan keluarmu dari dasar jurang ini, cucu murid Siobian Siyeseng menunjuk ke atas. Sekarang cobalah. Tiang Jiok dapat bersiap dan segera menirukan dengan baik. Sebentar saja ia telah bergelantungan belasan tumbak dari permukaan tanah. Cukup, kembali memerintah lagi si tua buntung. Hampir sama gesit tiang Jiok telah kembali di sisi orang tua itu. Inilah perpisahan kita terakhir. Selesai berlatih Engkau segera boleh meninggalkan lembah ini naik ke atau untuk menuntut balas, menghelana pasi orang tua buntung. Apakah Engkau tidak turut ke atas tersentak kaget tiang Jiok? Orang tua itu menggeleng. Kenapa? Apakah Engkau juga tidak ingin balaskan sakit hatimu pada Hun Cue E Moong dengan tanganmu sendiri menegasi pemuda? Dengan tanganmu sama saja. Sebelum Engkau pergi meninggalkan aku selama-lamanya aku ingin memberikan sesuatu padamu sebagai kenang-kenangan. Terimalah dan simpan baik-baik, si tua menyerahkan tongkat hitam mustikanya kepada tiang Jiok. Namun untuk sesaat ia tak menyambuti angsuran orang tua tersebut. Ini, ini, tak dapat ku terima karena bukankah itu juga merupakan penunjang tubuhmu ia jadi gugup. Tidak, menggeleng cucu murid Siobian Siyeseng. Entah sejak kapan tangan kirinya telah memegang sebuah tongkat lain yang terbuat dari cabang kayu. Tongkat ini adalah senjata utamaku untuk memainkan hokmokiam hoat. Terimalah, kembali si buntung mengangsurkan tangannya. Mau tak mau sekarang tiang Jiok terpaksa menyambutinya. Dengan seksama ia memperhatikan tongkat tersebut karena keheranan atas keterangan si orang tua. Cabutlah gagangnya, kedengaran si orang tua telah berkata lagi. Perlahan-lahan tiang Jiok menarik hulu tongkat itu, benar saja benda ini bergerak seakan-akan memisah dari tubuhnya. Ketika tongkat ini tercabut sebuah sinar berkilauan memantul ke matanya hingga ia harus mengalingkan tangannya untuk menutupi matanya yang kesilauan, kemudian ia sarungkan kembali senjata tersebut. Karena seluruh serangka dan gagang pedang itu seperti terbuat dari batu hitam yang menyerupai tongkat, maka tak mudahlah orang mengira bahwa ini sebuah senjata tajam. Terjawablah teka teki yang menimbulkan tanda tanya di hati tiang Jiok pertama kali ketika mendengar cerita si orang tua itu menggunakan pedang untuk menundukkan Hun Chue Moong 15 tahun yang lalu. Kiranya tongkat mustikanya yang sama-sama dibawa jatuh ke jurang itu adalah pedangnya. Ini pula yang menyelamatkan jiwanya dengan membantu laju tubuhnya ketika kejeblos yang menahan beratnya sampai senjata ini amblas ke dalam tanah dan ia hanya kehilangan sebelah kaki kanan saja. Akibat keracunan ia harus memotong sebelah kakinya, pedang itu pula yang menolong menyambung nyawanya terus. Ya, sebuah pedang pusaka, berseri-seri wajah si tua yang kekuningan. Pedang itu dinamakan Tai Yang Kiam, pedang matahari. Kegunaannya selain sebagai senjata di tempat yang gelap juga bisa mengeluarkan sinar yang menerangi keadaan sekelilingnya dalam jarak beberapa tumba. Sekarang tunjukkanlah permainan Hok Mo Kiam Ho Atmu dengan pedang itu. Tak menanti lagi penyahutan ia telah berbalik dan berlari-lari ke arah tempat latihan. Tiang Giok tak bisa membantah lagi. Sesampainya di tempat yang biasa ia segera mainkan ilmu pedang-pedang penakluk iblis itu dengan sungguh-sungguh. Kelebatan-kelebatan sinar pedangnya kini jadi sungguh dasyat dan setiap saat sinar dari pedang tersebut melebar menurut arah yang dituju dalam gerakan. Selesai ini dengan pedang mustika itu pula si Buntung menyuruh ia berlatih ilmu tongkat penghancur gunungnya. Sungguh tak mengecewakan hati si orang tua ketika Tiang Giok dapat mengeluarkan sambaran angin yang menderu-deru pada setiap serangannya. Wajah cucu murid Siobian Siaseng ini sampai menempilkan rasa bangga dan bahagia. Terakhir baru Tiang Giok memperlihatkan kemahirannya dalam ilmu pukulan geledek membakar langit. Setiap gerakannya dilakukan dengan luwes namun pukulannya itu kurang mempunyai bobot diakibatkan tenaga dalamnya yang belum mencapai tingkatan tertinggi. Maka meskipun pukulan tersebut mungkin lihai ada kelemahannya yang tak bisa menimbulkan maut seketika, namun cukuplah buat menggempur pertahanan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Tiang Giok hentikan latihannya ketika keringat telah berleleran membasahi seluruh mukanya. Waktu melirik ia melihat si orang tua buntung tengah duduk termenung di sebuah batu di pinggir tempat latihan. Ada pertanyaan yang hendak kewajukan kalau Lopeh boleh menjawab ia menyusut keringatnya dengan ujung lengan baju sambil menghampiri. Ia balas si buntung. Jauh sebelum ini Lopeh tentu sudah bisa meninggalkan lembah ini kalau mau, begitu sempurna perlengkapan engkau telah siapkan bukan? Orang tua itu cuma mengangguk tanpa menjawab. Mengapa? Itulah sebab aku telah memadamkan rasa kedunia wianku dengan siang malah menindih rasa dendam yang selalu melonjak-lonjak minta pelepasan keluar. Dan Lopeh sekarang menginginkan aku yang membalaskan dendam itu yang mungkin bagimu sendiri sudah terpadamkan menegas Tiang Giok sambil menyeka keringat di jidatnya. Tidak, menggeleng cucu murid Siobian Siyeseng dengan tersenyum hambar. Lalu kenapa? Ketahuilah aku ini bisa meramal nasib orang dengan memperhatikan letak kedudukan bintang-bintang di cakra wala aku bisa menghitung panjang pendek umur seseorang. Engkau lihat bintang yang di atas rumah kita sebelah timur? Itulah bintang dari Hun Cue E Moong, tambah lama tambah gurem. Berarti hari naasnya telah tiba. Ajalnya sudah sampai, siapa lagi kalau bukan di tanganmu. Tapi bintang yang berada di atas rumah itu berjumlah tiga buah, yang tengah pun kian gurem juga. Bahkan semalam kulihat seperti gelap-gelap hitam seakan-akan hendak padam. Kecuali bintang di barat saja kulihat makin terang, si pemuda berkata. Dengan pergaulan sama orang tua luar biasa ini sedikit-sedikit juga tiang giyok menerima kepandainya yang aneka ragam dan dapat belajar hingga pengetahuannya bertambah selama beberapa hari jadi penghuni di lembah dasar jurang tersebut. Ya, menu kasih tua. Bintang yang gurem itu bintangku dan yang di sebelah barat adalah bintangmu sendiri. Maksudmu Lopeh tersentak kaget inti yang giyok. Dari sejak pertama engkau datang ke sini aku merasa mendapat firasat engkau akan jadi penghuni lembah dan tinggal di sini. Halaman robek dan tidak bisa dibaca. Orang tua itu mengangguk perlahan. Terakhir sebelum aku meninggalkan dunia fana ini terlebih dahulu aku akan menyalurkan sisa hawa murniku yang terhimpun selama aku mengeram di sini. Dengan engkau menghimpun kekuatan serta memusatkan daya ciptamu engkau pun akan bisa menerima hawa murni yang diberikan di alam ini pada saat-saat terang bulan. Sayang aku terlambat mengetahuinya dan baru bisa menyelami menjelang tahun terakhir hidupku ini. Namun semua karacaranya telah kuhimpun dalam buku itu yang sembelarang waktu dapat kau teliti. Biarlah aku berkubur di tanah ini pula di mana aku telah menemukan kesadaranku. Sekarang engkau pusatkan perhatianmu di semua jalan darah, aku akan membantumu agar engkau bisa menembuskan hawa murnimu melalui sum-sum tulang belakangmu. Apabila terbuka cepat salurkan darah ke sembilan jalanan darah besar, baru pada 36 jalanan darah di tubuhmu, akhirnya usahakan hawa murni itu mengalir ke seluruh jalan darah di tubuhmu. Jika berhasil berarti lewekangmu telah sempurna. Tapi ingat kalau tak berhasil jangan. Dipaksa, apabila engkau hanya bisa mengalirkan hawa ke satu jalanan darah jangan memaksa untuk maju lebih jauh. Hentikan dan tariklah tenagamu itu untuk lain kali kau ulangi sampai semua sedikit demi sedikit tertembuskan sendiri kelak. Apabila di kemudian hari dengan mudah dan tanpa rintangan apapun juga hawa murni itu mengalir pulang pergi di sekujur badan di semua jalanan darah engkau akan jadi jago yang sukar dicari tandingannya lagi. Terima kasih telah menonton!